Kembali di Lintas Anews pagi, pemirsa peredaran ratusan kilogram ganja di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing Natal, Sumatera Utara digagalkan. Selain mengamankan ganja kering siap edar, polisi juga menangkap dua orang kurir. Dari dalam mobil minibus inilah 137 kilogram ganja kering siap edar. Berhasil diamankan Unit 3 Satuan Narkoba Poros Jakarta Barat di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain itu, polisi juga turut mengamankan dua orang pria yang diduga sebagai kurir. Kedotor sangka RN dan FR beserta barang bukti lima karung ganja diringkul saat dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menghantarkan pasokan ganja. Keduanya akan mendapat upah 10 juta rupiah jika berhasil menghantarkan barang yang dipesan. Pelaku merupakan jaringan narkoba Lintas Sumatera yang menghindarkan barang haram di Pulau Jawa dan Sumatera. Kami berhasil mengamankan barang bukti ganja kurang lebih lima karung. Jadi untuk berat netonya nanti kami timbang kembali untuk mendapatkan perhatihan sesungguhnya. Ada dua yang diamankan. Jadi pada saat kendaraannya kami amankan ada dua orang di kendara tersebut. Inisialnya RN dan FN. Mesela diringkul sekolah tersangka berserta barang bukti ganja di bawah kemapor Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya terancam pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.